Saya sampaikan kepada pegurus-pekerin yang baru, sudah itu politisasi dengan Kapolres, tunjukkan bahwa ini adalah kerjasama. Sehingga guru dalam melaksanakan tugas yang bagai profesi di kelas, tidak boleh diintimidasi. Harus dilundungi. Ya, harus dilundungi. Selamat siang, selamat sejahtera, selamat datang kembali. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Penjabat Bupati Kabupaten Ladajaya, yang saya hormati Bapak Adi Parabinat Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Ladajaya, yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu Undangan yang hadir pada saat ini, yang saya hormati dan kasihi Bapak Ibu Guru, anggota pekeri dan tenaga kependidikan yang hadir pada saat ini, yang saya banggakan dan saya muliakan. Hidup bagai ini? Hidup! Hidup dulu? Hidup! Suruh nantas? Yes! Siapa kita? Indonesia. Oke. Mari kita perniatkan puji sebut kehadiran Tuhan yang besar. Atas rahmatan terkuliannya, kita pada hari ini bisa menyaksikan, perhatikan, pegurus, pegiri, kabupaten, ladajaya, masa mati 22 angkarmawi tahun 2019-2024. Pak Pejabat dan Pak Kepala Dinas yang saya hormati, si yugianya, pengurus, pegiri, kabupaten, ladajaya ini, sudah dibentuk tahun 2019. Pada waktu itu saya pernah datang kemari, bertemu dengan bekas murid saya juga, yang saat itu sebagai Bupati Ladajaya, Pak BEPA. Saya datang waktu pertama, sebagai asesor pada waktu itu untuk akreditasi, ada satu sekolah di sini, Bapak. Lalu saya datang kemari sebagai Sekretaris Bandar Akreditasi Provinsi Papua. Pada waktu itu untuk mengelakkan Bapak Ibu Guru dalam melakukan persiapan akreditasi sekolah. Dan kali ini saya datang sebagai Wakil Ketua Pegiri Provinsi Papua. Pak Pejabat dan Pak Kepala Dinas, Sudah terbentuk Provinsi Baru. Penjajakan telah kami laksanakan, dan kami harapkan tidak begitu lama, Pegiri Provinsi, baik Provinsi Tengah, Provinsi Penelaman, Provinsi Pegunungan, maupun Provinsi Papua Selatan. Papua Selatan kami sudah koordinasi dengan Pak Pejabat untuk Pegunungan juga, kami sudah koordinasi dengan Pak Pejabat. Sementara beliau ada di Jakarta sekarang. Dan kita minta supaya dalam waktu yang tidak begitu lama. Tapi setelah bahwa saya berkoordinasi dengan Ketua Umum, Ibu Promsor Dr. Uji Parusi di MPJ selaku Ketua Umum, ini kebetulan nanti kita akan melaksanakan kongres pada akhir Februari 2024 untuk pembelian Pegurus Besar Pegiri yang baru. Saya baru satu minggu yang lalu baru pulang dari Sama Linda mengikuti kompresi kerja nasional Pegiri yang keempat. Ada banyak hal yang nanti saya sampaikan kepada pengurus TPI. Saya berharap dengan adanya masukan-masukan, jadi mungkin hari ini setelah selantikan, saya mungkin memberikan beberapa masukan untuk Bapak Ibu pengurus dulu. Karena pada waktu pembentukan pengurus ini seriogianya melalui kompresi. Tapi karena ini kebutuhan, apa yang sudah ada yang akan kita menghormati. Bapak Ibu yang saya hormati, Pegiri ini merupakan organisasi profesi penjuangan dan kekenagaan kerjaan sebagai berhimpunnya para guru dan tenaga serpendidikan. Pegiri ini lahir tanggal 25 November 1945 atau jelasnya 100 hari setelah Indonesia Merdeka atau proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pegiri sebagai mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah selalu berikhtiar untuk mewujudkan tujuan daripada pendidikan nasional. Dalam wujudkan tujuan Pegiri bukan semacamannya untuk kepentingan anggotanya, tetapi juga untuk kepentingan peserta diri masyarakat dan baksa Indonesia. Hari ini sejalan dengan salah satu jati diri Pegiri sebagai organisasi perjuangan. Dalam konteks peningkatan butuh pendidikan, Pegiri percaya dan berkomitmen menjadikan guru kelas dan sekolah sebagai basis utama perjuangan butuh pendidikan. Reformasi pendidikan harus dimulai dari kelas dan aktor utama adalah bapak dan ibu guru. Sayang lagi, aktor utama dari reformasi pendidikan adalah bapak dan ibu guru yang berada di sekolah dalam berlaku peningkatan mutu pendidikan. Jadi saya menuliskan lagi, Pegiri adalah mitwa pemerintah bekerja bersama-sama untuk memajukan tujuan daripada pendidikan nasional. Pegiri harus terus memperkuat organisasinya melalui pendataan dan pendataan kadernya. sebagai organisasi profesi dalam perjuangan, soliditas dan solidaritas dan profesionalitas adalah nilai-nilai yang perlu diselesaikan sebagai nilai Pegiri yang harus dilawat dan diwujudkan secara bersama. Bapak ibu undang-undang hadir yang saya muliakan. Dalam menaksanakan tugas sebagai pengurus Pegiri, pasti kata-kataan internal dan natural mengenal pengenal digital tidaklah mudah. Namun terus berusaha dan menkonsumisasikan dan menjadikan organisasi profesi pilihan guru dan tenaga kepedika serta dosen. Begitu bulan lama menaksanakan tugas sebagai guru dan tenaga kepedika. Kita tidak lukum dan intimidasi penakuan-penakuan yang tidak adil dari para orang tua maupun para institusi semuanya sendiri. Oleh sebab itu kita telah membuat satu kesepahaman bersama. Nanti kesepahaman bersama antara Kapolres dengan Pegiri saya sampaikan kepada pengurus Pegiri yang baru. Sudah itu koordinasi dengan Kapolres tunjukkan bahwa ini adalah kerjasama. Sehingga guru dan menaksanakan tugas yang bagai profesi di kelas tidak boleh diintimidasi. Harus diundungi. Ya, harus diundungi. tidak boleh diintimidasi, tidak boleh langsung pukul, tidak boleh buat hakim sendiri. Sudah aturan-aturan yang sudah dikenalkan. Ada. Kita punya kesepahaman. dengan Kapolres dengan Kapolda, Papua, Papua Tius, Pak Kiri. Kami sebentar lagi jaki untuk pelaksanakan itu. Begitu juga dengan Pegiri untuk provinsi-provinsi yang bantai bentuk. Kami usahakan sebelum kami lepas kami usahakan dulu meletakkan dasar baru kami lepas teman-teman untuk mendiri. Jadi sudah ditangani ya. Ditangani tangan itu pada tanggal 4 Agustus di Jakarta. Oleh kita punya ketua umum PBI Pegiri, Profesor Dr. Udi Parusili MPD dan Kepala Kepulisan Republik Indonesia Dr. Arnus Liv Tio Stigit Prabowo MSI Tentra Perlindungan Umum Profesi Guru dan Bantuan Pegamanan. Jadi nanti sekolah-sekolah nanti Pegiri Pegis Pegiri tolong sebentar kopi lalu dibagikan sekolah-sekolah. Jadi di samping itu juga bagaimana kita mengantisipasi dan kroma masuk ke sekolah. Kita sudah bekerjasama dengan BNL. Pegiri Provinsi Papua sudah bekerjasama dengan BNL untuk menjaga masuknya umat-umat terlalu ke sekolah. Secara khusus kepada Pegiri yang saya baru dilantik bahwa perjuangan Pegiri saat ini bermula dengan perjuangan Masa Rumam. Saya mau ingatkan pengurus Pegiri Masa selalu menggunakan Up-Power yang berbuatan pada gerakan Masa. Kita sekarang menggunakan Intellectual Power yang berbuatan pada penggunaan Intellectual dalam penyelesaian masalah. Kita tidak perlu turun demo. Kalau guru pergi demo itu kaya orang yang tidak berpenjidikan. Kita harus menjaga bertamat harga diri wibawa kita. Kita adalah manusia-manusia pluralitas. Kita adalah manusia manusia setia terlilik. Jadi baru ada persoalan-persoalan yang dihadapi mungkin ada kesempat pahaman antara gidas dengan para guru kekurangan kekurangan musyarakat datang dengan penjabat dengan baik diselesaikan masalah. Bukan turun ke jalan. Sudah tidak ada masa tidak ada waktu untuk kita menerangkan itu. Jadi saya ingatkan lagi sebagai penggiri penggiri profesi kalau ada masalah-masalah supaya diselesaikan secara profesionalitas karena kita orang-orang profesional organisasi ini adalah organisasi profesi jangan memalukan nama organisasi ini. Jadi melalui kesempatan ini saya mengajak para guru membantu memberikan yang terbaik bagi masa depan baik sekitar mengatakan peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat secuai pendidikan di abad yang ke-21 ini. Untuk menunggu tujuan ini salah satu program yang penggeri adalah meningkatkan kompetisi dan profesionalitas anggota guru harus terus-menerus meningkatkan diri berusaha memenuhi kompetisi dan komprehensif sebagaimana yang diatur dalam undang-undang guru dan dosen sebagai organisasi profesi organisasi yang berkabat penggeri harus berbeda menjadi organisasi berpergeri modern yang buat independen demokratis yang berkabat penggeri berkomitmen menjadikan kekuasaan moral intelektual bangsa dalam mendapatkan profesionalisme yang berkabat sebagai kekuasaan perjalanan akan hak-hak aspirasi yang berkabat dalam memperoleh kedaturan perlindungan dan KTNKR dalam melaksanakan tugas karir dan penggembangan profesi yang menjadi program yang harus ditindak lanjut oleh pengurus PGRI terpilih pada saat ini jadi bapak ibu sudah terpilih sudah mengucapkan janji harus berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu untuk memajukan pendidikan di tempat yang berjaya pendidikan maju itu ada terbesar tantangan bapak dan ibu guru bukan kepada siapa-siapa ada para bapak dan ibu guru dengan adanya tempat warna penggeri ini saya merawat perang penggeri bersama-sama dengan dinas bagaimana bagaimana cara memajukan pendidikan ini sehingga pendidikan di kumpulan di jahe ini tidak jauh ketinggalan dengan kumpulan yang ada di pulau jawa bukan di papua tapi yang ada di pulau jawa menakhiri sambutan ini saya menjadikan terima kasih kepada bapak pemerintah daerah bapak kepala dinas yang punya niat bagus niat baik untuk membantu para guru sehingga pada saat ini pekeri rambut kemah kemah yang sudah terbentuk saya berharap kepada pak pejabat saya mohon bantuan mungkin besok promisi lapulah kami titipkan saudara-saudara kita para guru ini kiranya dengan organisasi ini dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk penjagaan pendidikan nasional sekali lagi pak pejabat sekali lagi pak takdis tidak ada kata lain yang saya ungkapkan hanya terima kasih dengan doa semoga Tuhan memberkati bapak berdua dalam serangan tugas dan tanggung sehingga banyak kurang lebih mengenal Tuhan sebagian jurus semua sekarang kita memasuki minggu-minggu sengsara dalam minggu sengsara ini kita melaksanakan perlantikan sebagai warga gereja mengingatkan kita kembali tanggung jawab kita pada waktu perlantikan ini saya ingatkan bahwa memang dari awal berarti tantangan kepada bapak ibu itu kembali tapi pada akhirnya tantangan itu bisa pejabat kalau bapak ibu dapat berkomendasi yang baik dengan para pejabat yang berkabubatan disini mengakhiri sementara ini sekali lagi mari kita ucapkan iya-iya penggeri saya minta kita pergi semua saya menyampaikan hidup guru hidup penggeri solidaritas yes siapa kita Indonesia bisa hidup 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 solidaritas yes siapa kita Indonesia terima kasih Tuhan berkati terima kasih terima kasih